Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat wa afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang dendam seperti apa ceritanya Mari kita mulai Sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara Tengah duduk di ruang tamu Mas bagaimana kalau Rara mengetahui ini semua Tanya Meta pada pria yang duduk di sampingnya Kamu tenang saja sayang dia tak akan tahu Lagipula secepatnya aku akan memutuskan dia Aku janji Jawab sang pria meyakinkan kekasihnya Maksud aku apa yang akan terjadi jika dia tahu yang sebenarnya Aku takut mas Ucap Meta yang kini menyandarkan kepala di bahu sang pria Jangan khawatir sayang dia itu terlalu bodoh untuk memahami ini semua Ujar sang pria sambil mengelus pelan rambut Meta Jangan gitu lah mas Bagaimanapun juga dia itu sahabatku Tapi dia memang bodoh sih Kan gak pernah sekolah Ucap Meta sembari menatap sang kekasih Keduanya tertawarnya Tanpa sepengetahuan mereka Seseorang tengah menguping di balik pintu Seorang gadis muda tengah berjalan kontai Menyusuri gelap malam Meratapi nasibnya yang baru saja dikhianati sang kekasih hati Air mata telah kering rasanya Hujan teras menambah deritanya malam ini Hah? Kenapa semua orang meninggalkanku? Kenapa aku tidak mati saja? Kenapa? Gadis itu berteriak Duduk bersimpu di tanah yang pecek Hidup sebatang kara sejak umur 10 tahun Membuatnya selalu hidup dalam derita Ibunya wafat saat ia berumur 8 tahun Sedangkan ayah pergi meninggalkannya 2 tahun kemudian Rara, bapakmu pergi merantau keluar pulau Bapakmu menitipkanmu sama bibi Kata biyati kala itu Namun sudah 7 tahun ini Tak ada kabar beritanya sama sekali Bahkan Rara telah melupakannya Sudah lama ia kubur harapan Untuk bertemu bapaknya lagi Malam ini luka hatinya bertambah dalam Saat gadis 17 tahun itu tahu Bahwa kekasihnya berselingkuh dengan Meta Sahabat satu-satunya Padahal baru saja Rara merasakan kebahagiaan Bersama Mardi kekasihnya Aku penci kalian semua Akanku balas kalian semua Akanku balas Rara berteriak keras ke langit Di tengah derasnya hujan Air matanya kembali mengalir Hingga tubuhnya luruh ke tanah Lalu pingsan Pagi harinya Rara membuka mata perlahan Terparing lemah di sebuah kubuk di tengah hutan Pintu terbuka Masuklah seorang nenek Dengan rambut putih awut-awutan Membawa kayu bakar Lalu memasukkannya ke tungku Dan bersiap membuat api Mak maaf nek Aku dimana Dan nenek siapa Tanya Rara lemah Si nenek menoleh Lalu tersenyum Syukurlah Akhirnya kamu si umana Nenek mendekati Rara Ini rumah saya Panggil saja saya Mak Santi Jawab nenek sambil tergegah Hingga terlihat giginya yang hitam Memang berapa lama saya pingsan Mak Mak Santi berjalan ke arah tungku Untuk melanjutkan aktivitas pemasaknya Sebelum menjawab pertanyaan Rara Sudah dua hari kamu pingsan Di meja sampingmu itu ada makanan Ambil dan makanlah Biar tenagamu cepat pulih Jawabnya ketus tanpa menoleh Misterius sekali orang tua ini Seringainya bisa berubah Dengan cepat sekali Baik Mak Menjelang sore Rara melangkah keluar kupuk Karena merasa tubuhnya sudah sehat Rara Sini duduk nak Ujar Mak Santi dengan suara lembutnya Menikmati secangkir teh hangat Di bangku panjang yang terbuat dari bambu Rara mengangguk Lalu duduk di samping wanita tua Yang selalu memakai pakaian serba hitam itu Cukup lama mereka terdiam Hanya terdengar suara-suara Binatang hutan Yang saling bersautan Menyambut senja Akhirnya Mak Santi membuka percakapan Rara Kalau Mak boleh tahu Kenapa kamu sampai pingsan Di tengah hutan larangan ini Tanya Mak Santi Matanya melirik Rara Sebentar Kemudian kembali Menata pepohonan yang rimbun Rara yang sedang asik mengamati sekitar gubuk Mengernyitkan keningnya Hutan larangan Seingatku Terakhir aku Tiba-tiba saja Mak Santi memotong Ah sudah lah Itu tidak penting Sekarang ceritakan saja Apa yang membuat hatimu dipenuhi kepencian Amarah dan dendam Ucap Mak Santi dengan nada yang meninggi Suaranya sedikit berubah Rara terbelalak Kalau mata rentah yang semula sayur itu Kini menatapnya tajam Dari mana Mak Santi tahu isi hatiku Batin Rara bertanya-tanya Rara menceritakan semua kisah hidupnya Pada Mak Santi Sarti Sarti ternyata ada juga Orang yang bernasib sama denganmu Ujar Mak Sarti Setelah Rara selesai bercerita Maksud Mak Tanya Rara terheran-heran Ah sudahlah Kau masuk saja Hari sudah gelap Nyalakan lampu templok Dan tidurlah Perintah Mak Sarti sedikit kasar Bak baik Mak Jawab Rara segera bangkit Dari duduknya Tetapan tajam Mak Sarti Membuatnya Enggan bertanya lagi Satu lagi Apapun yang terjadi Jangan kau keluar Saat malam tiba Bahaya Aku akan pergi Dan jangan tanya Aku kemana Paham Ujar Mak Sarti lagi Kali ini suaranya keras Seperti orang yang sedang Menagi hutang Paham Mak Jawab Rara singkat Malam semakin larut Rara masih belum bisa Memejamkan mata Ia masih memikirkan Sikap Mak Sarti Yang bisa berubah Setiap saat Kenapa sebenarnya Wanita tua itu Dia manusia atau bukan Ah sudahlah Yang aku tahu pasti Dia itu orang baik Batin Rara berkecamuk Rara sekarang Sudah merasa Sangat sehat Diizinkan atau tidak Besok Ia berencana Akan pergi dari sini Tekadnya pula Dan keputusannya Sudah diambil Ia akan mencari Cara apapun Agar dendamnya Terbalaskan Tanpa Ia sadari Matanya mulai Terlelap Hai Ngapain kamu disini Mau nyolong ya Tuduh seorang Ibu pemilik warung Eh Enggak kok Jawab seorang Gadis kecil Berpakaian Lusuh Gadis kecil itu Berlalu pergi Dengan memegangi Perut laparnya Menyusuri jalan kampung Yang pecek Dengan kontai Eh kebetulan Kamu lewat Ini ada sedikit Makanan untukmu Ucap seorang wanita Barubaya Menyodorkan Sepungkus nasi Dengan kasar Lalu kembali Masuk ke rumah Tanpa menunggu Jawaban Dari si gadis kecil Tanpa menunggu lama Gadis itu Duduk di pinggir jalan Dan langsung Membuka Bungkusan itu Sekepal nasi Berlauk Seiris ikan asin Ia santap Dengan cepat Sesekali Ia menyeka air mata Yang tiba-tiba Menetes Karena tahu Nasi yang sedang Ia makan Sudah basi Semenjak Bik Yati Pindah ke rumah Orang tuanya Tak ada orang Yang peduli lagi Dengan Rara kecil Mau tidak mau Rara kecil Harus meminta Belas kasihan Pada warga kampung Untuk sekedar Menggajal perut kecilnya Terkadang Ia hanya minum Air seharian Jika tak ada Satupun warga Ia memberikan makanan Hingga akhirnya Saat usianya 12 tahun Ia bekerja Pada Pak Joni Sang juragan Kopi Terbesar Di kampung Ini Awalnya Rara kecil Hanya mampu Bekerja Di bagian Penyortiran Kopi Tangan mongilnya Bekerja Dengan telaten Meskipun Upanya kecil Tapi tak masalah Baginya Setidaknya Ia tak perlu Mengibah lagi Hanya untuk Sesuap nasi Beberapa 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 tahun Berlalu Rara kecil Beranjak Dewasa Sikap Warga Kampung Kepadanya Mulai Sedikit Berubah Hingga Akhirnya Ia bersahabat Baik Dengan Meta Usianya Sebaya Dengan Rara Rara Memiliki Wajah Yang Ayu Membuatnya Jadi Incaran Banyak Pemuda Kampung Termasuk Mardi Anak Tunggal Pak Joni Sang Juragan Gayung Bersambut Mereka Pun Menjalin Hubungan Hari Hari Rara Dipenuhi Perasaan Bahagia Hingga Melupakan Semua Penderitaannya Namun Sang Juragan Murka Ketika Mengetahui Anaknya Berpacara Dengan Rara Baginya Orang Miskin Seperti Rara Hanya Pantas Menjadi Budak Tidak Lebih Mendengar Itu Semua Hati Rara Hancur Merasa Harga Dirinya Diinjak Injak Marah Sedih Dan Putus Asa Tentunya Namun Ia Hanya Bisa Menangisi Itu Semua Mardi Tak Tinggal Diam Ia Meyakinkan Kekasihnya Bahwa Ia Akan Memperjuangkan Hubungan Mereka Apapun Yang Terjadi Rara Yang Terpuruk Perlahan Mulai Bangkit Karena Mardi Selalu Membuatnya Yakin Dan Tegar Hingga Malam Itu Tiba Memupuskan Harapan Dan Impian Rara Membuka Luka Lama Terima Terima Amara Menjelma Menjirik Kebencian Dan Dendam Yang Amat Dalam Sepergas Cahaya Mentari Menembus Jelas Dinding Anyaman Bambu Rara sudah bangun sejak tadi, duduk di bangku bambu menikmati udara pagi Dari kejauhan terlihat Mak Sarti berjalan mendekat Ingin sekali Rara menyambut kedatangan wanita tua yang sudah menolongnya itu Tapi ia urungkan niatnya, takut kalau-kalau dibentak lagi Mak Sarti langsung duduk di bangku sebelum ia meminta Rara untuk dibuatkan teh hangat Setelah Rara memberikan secanggir teh, Mak Sarti meminta Rara duduk di sampingnya Nah, Mak tahu, kamu pasti bingung kenapa sikap Mak bisa berubah tiba-tiba Rara hanya mengangguk pelan, menatap Mak Sarti penuh rasa penasaran Mak Sarti menatap langit, menarik nafas panjang dan mengeluarkan perlahan Sebenarnya, Selin itu bukan namaku Tapi, itu adalah nama sosok lain yang ada di tubuhku Oh iya, mohon maaf, mungkin tadi mimin kelewat kali ya Waktu perkenalan dengan Rara, Mak Sarti itu tidak menyebutkan dirinya bernama Mak Sarti Tetapi bernama Selin Bardemok Tetapi Rara disuruh memanggilnya dengan nama Mak Sarti Sampai disini paham ya Sebenarnya, Selin bukanlah nama aku Tapi, itu adalah nama sosok lain yang ada di tubuhku Sosok lain? Ucap Rara bingung Ya, saat malam tiba dia akan menguasai tubuhku sepenuhnya Dan saat matahari terbit, aku kembali seutuhnya Meski bisa saja ia mengganggu kesadaranku saat siang hari Kenapa bisa begitu, Mak? Semuanya itu adalah perjanjianku dengannya Karena dialah yang dulu membantuku melepas Mak Sarti menggantungkan ucapannya Melepas apa, Mak? Lama Mak Sarti tak menjawab Rara sampai putus asa menunggu jawaban dari pertanyaannya Mak, bisakah Mak membantuku? Ucap Rara tiba-tiba Mak Sarti menatapnya dalam Seperti sedang membaca isi hati gadis itu Kemudian ia terkega Jangan berpikir Aku akan memberikanmu ilmu hitam Agar kau bisa balas dendam Mak Sarti menatap langit Mana mungkin Tubuh tua rentah seperti ini Menyimpan ilmu kesaktian Ia terkega lagi Terlihat raut kecewa dua jah cantik itu Tapi tak menyalahkan wanita tua itu Namun Aku hanya bisa memberitahu Kemana kau harus pergi Agar keinginanmu tercapai lagi Tapi Sambung Mak Sarti menggantung Wajahnya nampak serius Tapi apa, Mak? Tanya Rara antusias Jalan untuk menuju goa welis bitu Sangat sulit Dan banyak rintangan yang akan menghadang Mak tak yakin kau sampai dengan selamat, Nak? Rara berpikir sejenak Goa welis bitu Tolong tunjukkan saya, Mak Aku akan kesana Meski nyawa taruhannya Ia menarik nafas panjang Kalaupun aku harus mati Tak akan ada yang peduli Ucap Rara lagi Pandangannya jauh menembus langit Hmm Baiklah Besok pagi putah kau perangkat Selin akan menuntunmu Sampai ujung hutan larangan Selebihnya kau hadapi sendiri Ucap Mak Sarti Sambil berlalu masuk ke kubuknya Hari masih gelap Rara telah melangkah pergi dari kubuk Setelah berpamitan dengan wanita tua itu Ia membawa beberapa begal pemberian Mak Sarti Dalam hatinya sudah tak ada lagi keraguan Dengan apa yang sedang ia tuju Gadis itu mengikuti Segumpal asap putih Yang membimbingnya keluar Dari hutan larangan Sebuah opor bambu menerangi langkahnya Kurang lebih satu jam perjalanan Fajar hampir terbit Tiba-tiba segumpal asap putih Yang membimbingnya berhenti Di depan dua batu besar Di dua sisi jalan hutan Layaknya sebuah gerbang Perlahan asap putih itu Memandat Dan membentuk sebuah sosok Jek Jelin Van Der Mock Ucap Rara tergagap Saat asap tadi berubah Menjadi sosok wanita cantik Wajahnya seperti noni Belanda Tetapi mengenakan kebaya Lengkap dengan sanggul Dan perhiasan khas kerajaan zaman dulu Iya ini aku Nyiselin Selin Van Der Mock Jawab sosok itu tersenyum Mata birunya menata perarah dalam Rara tercengang Dipandanginya sosok itu Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Apakah aku sedang berhadapan Dengan seorang ratu Atau anda ini seorang permaisuri Tanya Rara tergagum-gagum Dengan penampilan sosok di hadapannya Kamu itu lucu sekali Tonduk Rara tersenyum hingga ia menunduk Segan menatapnya Duk sebenarnya kamu ini gadis yang baik Ucap Selin lembut Tangannya mengelus rambut gadis di hadapannya Aku tahu Hidup yang telah kau jalani sangatlah berat Tapi tujuanmu saat ini bukanlah sesuatu yang benar Dan mungkin sesuatu saat nanti Kau akan menyesali semua ini Jelas Selin pelan Wajahnya nampak sendu Tekadku sudah bulat Aku tak akan mundur Ucap Rara tegas Dasar keras kepala Gadis ini seperti sarti saat itu Baiklah aku tak bisa menghalangimu Pergilah ke utara Gunakan instingmu untuk menemukan goa itu Perlahan sosok itu menghilang Bersamaan dengan datangnya Sinar Sang Mentari Ingat setelah melewati Dua batu besar itu Kau akan memerlukan para Yang kau bawa itu Suara terakhirnya Selin terdengar jelas Meski wujudnya tak nampak lagi Sejenak Rara terdiam Memantapkan lagi tekadnya Ia melempar jahaya obor Yang telah ditaklukkan Sinar Mentari Kemudian mengeluarkan parang Pemberian Mak Sarti Sebentar ia tetap parang itu Dan mulai melangkah keluar Dari hutan larangan Baru beberapa meter berjalan Seekor anjing liar Tiba-tiba menyerang Reflek Rara mengibaskan parangnya Dan anjing itu mati seketika Dan leher terpenggal Darah menyembur kemana-mana Rara melanjutkan langkahnya Dengan was-was Meskipun sebenarnya Ia masih sangat shock Terlebih lagi Tujuannya masih cukup jauh Entah apa yang merasukinya Dan entah apalagi Yang sedang menunggunya Di depan sana Sarti Apa kau yakin Gedis itu akan berhasil Sebenarnya aku tak yakin Tapi tekad gedis itu Mirip denganku saat itu Bahkan amarah dan dendam Yang ia miliki lebih besar Nyi aku mohon Awasi gedis itu Bantulah dia Kalau telah ia selesai Jalan yang ia pilih Tinggalkan aku disini Dan biarkan aku mati Dengan tenang Pintamak Sarti pada sosok lain Yang selama ini Mendiami tubuhnya Nyi Selin tak heran Sarti menginginkannya pergi Ia tahu Ia tahu Tupu renta wanita yang Dia diemi Tak mampu lagi Mengikutinya Untuk mencari mangsa Setiap malam Selasa Kliwon Nyiselin menggunakan Tubuh Sarti Untuk berpuru ari-ari Atau janin Yang sengaja Dikukurkan Itu adalah Makanan favoritnya Dulu Sarti Memiliki ilmu hitam Setelah ia Bertapa di Goa Ulas Pitu Ia gunakan ilmu itu Untuk membalas dendam Kepada mantan suami Dan seluruh Keluarga besarnya Namun Bukan kepuasan Yang ia dapatkan Justru penyesalan Yang tiada akhir Penyesalan itu Membuatnya terpuruk Akhirnya Sarti pergi Dari kampung Dan tinggal di Hutan larangan Lalu pertemulah Ia dengan sosok Nyiselin Sang penguasa Hutan larangan Nyiselin Sanggup Mengeluarkan ilmu hitam Dalam tupu Sarti Tapi dengan syarat Yang sangat berat Ia harus rela Berbagi tupu Dengan Nyiselin Baiklah Aku akan menuruti Permintaanmu Aku akan menunggu Gedis itu Di perbatasan hutan Selamat tinggal Sarti Suara Nyiselin Menggemah Sebuah bayangan putih Melayang keluar Dari tupu Mak Sarti Lalu menghilang Sementara itu Mak Sarti Seperti kehilangan Energi besar Yang selama ini Menopang jasa terentanya Ia pun jatuh Tersungkur Dan akhirnya Menghembuskan Nafas terakhirnya Membawa penyesalan Hingga Akhir hayatnya Aku harus kuat Aku harus berhasil Pakai kerara Tertahan Tangan kirinya Memegangi Bau kanan Tepu gadis Tepu gadis itu Sudah tak karuan Permandikan Darah binatang-binatang Yang ingin Memangsanya Bajunya terkoyak Di sana sini Tepunya terluka Di beberapa bagian Wajah cantiknya Juga perlumuran Darah Rara telah Berdiri di sebuah Mulut goa Yang dijaga Seekor ular besar Yang sedang tidur Persis Seperti Yang dibilang Mak Sarti Ini pasti Goa yang Ia maksud Berulang kali Rara menancapkan Parangnya Tepat di kepala Ular besar itu Tapi Hah? Apakah Aku berhalusinasi? Rara terheran-heran Saat ular Yang baru Ia bunuh Telah lenyap Hanya menyisakan Parang yang Menancap di tanah Cukup lama Ia memperhatikan Sekeliling goa Yang ditumbuhi Berbagai tanaman liar itu Hingga akhirnya Ia tersadar Dengan tujuannya Kesini Rara Memasuki Goa itu Dengan hati-hati Meninggalkan Parang yang Masih tegak Tertancap di tanah Di dalam Goa Gadis itu Duduk bersilah Di atas batu Dengan permukaan Yang rata Rara Membuka Kantong kecil Pemberian Mak Sarti Menyalakan Tujuh dupa Lalu Menancapkannya Ke tanah Di depannya Terakhir Ia taburkan Bunga Tujuh rupa Mengelilingi Tempatnya bersilah Lalu memejamkan Mata Mengerikan Seorang Anak manusia Perlumuran Darah Tengah meminta Bantuan Iblis Dan menyekutukan Sang Maha Pencipta Sementara Sementara itu Di tempat Yang berbeda Tepatnya Di kampung Tempat Rara Tinggal Seorang Pemuda Tengah mencari Keberadaan Kekasihnya Yang telah Menghilang Selama Dua Minggu Mas Mardi Kamu Dari mana Mas Tanya Meta Saat ia Berpapasan Dengan Mardi Yang Tengah Berjalan Dengan Tatapan Kosong Kamu Ternyata Ucap Mardi Sedikit Terkejut Kamu Kenapa Thomas Kok Jalan Sambil Ngelamun Gitu Kamu Tahu Nggak Rara Kemana Sudah Dua Minggu Ini Aku Datang Rumahnya Tapi Nihil Seminggu Yang Lalu Aku Dobrak Pintunya Takut Dia Kenapa Tapi Rara Tak ada Di Sana Ucap Mardi Bertanya Tanya Ia Begitu Khawatir Dengan Keadaan Gadis Luguh Itu Sudahlah Mas Kan Bagus Kalau Dia Menghilang Jadi Tak ada Lagi Yang Menghalangi Hubungan Kita Ucap Meta Dengan Manja Matanya Memandang Genit Pada Pemuda Tampan Itu Mardi Menggeleng Pelan Ia Berus Sadar Meskipun Meta Lebih Cantik Daripada Rara Tapi Hanya Rara Yang Berhasil Menaklukkan Dirinya Eh Mas Mau Kemana Mas Mardi Masih Terus Berjalan Mengacukan Panggilan Gadis Yang Sering Meminta Uang Padanya Sekedar Untuk Perawatan Tubuh Di Kota Dalam Hatinya Marty Sangat Menyesal Telah Menghianati Rara Seorang Gadis Polos Yang Mampu Membuatnya Memperontak Pada Ayahnya Juragan Johnny Hanya Demi Memperjuangkan Pujaan Hatinya Itu Untuk Menunjukkan Rasa Bersalahnya Setiap Hari Marty Menulis Surat Untuk Rara Dan Menaruh Surat Yang Ia Tulis Di Meja Kamar Rara Semakin Hari Semakin Menumpuk Surat Dari Marty Di Meja Kamar Rara Marty Tak patah Arang Meski Ia Tau Rara Tak Pernah Membaca Surat Surat Itu Hingga Hampir Dua Bulan Lamanya Ia Masih Terus Menulis Surat Akan Membaca Surat Surat Darinya Dan Berharap Gadis Itu Kembali Kepelukannya Setahun Berlalu Setelah Warga Kampung Telah Melupakan Kabar Hilangnya Salah Satu Dari Mereka Termasuk Marty Setelah Lapan Bulan Yang Lalu Putus Dari Meta Kini Marty Diberi Kepercayaan Untuk Meneruskan Usaha Bapaknya Sebagai Pengepul Kopi Hasil Panen Warga Kampung Sore Itu Marty Tengah Duduk Santai Menikmati Secanggir Kopi Di Teras Depan Rumahnya Saat Sebuah Mobil Mewah Memasuki Gerbang Rumah Di Seberang Jalan Yang Berada Tepat Di Depan Rumah Marty Rumah Itu Baru Selesai Dibangun Tapi Hingga Kini Tak Ada Yang Tahu Siapa Pemiliknya Yang Warga Kampung Tahu Pemiliknya Adalah Orang Kaya Dari Kota Rumah Siknan Anggun Turun Setelah Sopir Membukakan Pintu Mobil Marty Mengintip Dari Gerbang Rumahnya Ia Penasaran Dengan Pemilik Rumah Orang Sudah Kaya Raya Di Kota Besar Ngapain Juga Buat Rumah Semegah Istana Di Kampung Terpencil Seperti Ini Malam Harinya Di Sebuah Kamar Yang Gelap Seorang Wanita Muda Tengah Melakukan Sebuah Ritual Nampan Besar Berisi Berbagai Sesajen Bibir Komat Kamit Baca Mantra Tanpa Jedah Sementara Asap Putih Dari Kemenyan Yang Dibakar Mulai Memenuhi Ruangan Sekitar Setengah Jam Berlalu Tersungging Sebuah Senyum Di Sudut Bibirnya Pak Bapak Bapak Kenapa Pak Tolong Tolong Teriak Kudevi Melihat Suaminya Tersungkur Di Lantai Di Ruang Tamu Tubuh Pak Melotot Dan Darah Keluar Dari Mulut Serta Hidungnya Bu Devi Semakin Histeris Teriakannya Keras Hingga Terdengar Beberapa Warga Beserta Pak RT Yang Baru Keluar Dari Pos Hansip Untuk Ronda Keliling Mereka Mereka Langsung Masuk Rumah Tanpa Permisi Astagfirullahal Azim Pak Juragan Kenapa Bu Bu Devi Tak Menjawab Ia Masih Terus Meraung Menangis Di Sisi Kiri Tubuh Pak Joni Kedua Tangannya Menggunjang Bau Suaminya Pak RT Mendekat Untuk Memeriksa Denyut Nadi Pak Joni Innalillahi Wa Inna Ili Roji Un Ucapan Pak RT Membuat Semua Orang Terkejut Mereka Tahu Maksud Ucapannya Sementara Bu Devi Tak Sadarkan Diri Setelah Tahu Suaminya Telah Meninggal Sebagian Warga Membawa Bu Devi Ke Kamar Dan Sebagian Lagi Mengurus Jenasa Pak Joni Sementara Pak RT Sendiri Pergi Ke Masjid Untuk Mengumumkan Kematian Pak Joni Sebelumnya Ia Meminta Tono Untuk Memberitahukan Marty Bahwa Ayahnya Baru Saja Meninggal Dunia Marty Berada Di Gudang Kopi Tengah Memeriksa Biji Kopi Yang Akan Dikirim Ke Kota Besok Pagi Saat Tono Adik Sepupu Marty Datang Memberitahu Kabar Duga Itu Marty Berdiri Mematung Di Samping Jasad Bapaknya Seakan Tak Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Bapak Akhirnya Kata Itu Keluar Pelan Sepisa Mungkin Ia Tahan Air Matanya Tapi Tetap Saja Ada Yang Berhasil Menetes Sekitar Pukul 8 Pagi Jenazah Telah Selesai Dimakamkan Cukup Banyak Warga Yang Mengantarkan Pak Johnny Ketempat Peristirahatan Terakhirnya Termasuk Gadis Cantik Ketangga Baru Marty Setelah Semua Orang Mulai Berjalan Meninggalkan Area Pemakaman Gadis Itu Menghampiri Marty Dan Bu Devi Yang Masih Sibuk Menabur Bunga-bunga Di Makam Baru Itu Yang Mengucapkan Bela Sungkawa Saya Turut Berduga Cita Ya Mas Bu Serempak Ibu Dan Anak Itu Menoleh Tapi Masih Terdiam Permisi Ibu Gadis Itu Tunggu Ucap Marty Menghentikan Langkah Gadis Yang Mulai Berlalu Pergi Itu Gadis Itu Berhenti Tapi Tetap Diam Tak Menoleh Sedikit Terima Kasih Tapi Kamu Siapa Kenapa Aku Merasa Suaramu Tak Asing Bagiku Sambung Marty Heran Aku Rara Jawab Gadis Itu Singkat Sebelum Berlalu Pergi Dengan Cepat Rara Marty Mengulang Nama Gadis Itu Mendengar Nama Itu Membuat Ingatannya Menguap Ke Masa Lalu Apa Benar Itu Kamu Rak Um Mardi Lagi Rara Hampir Ia Kejar Gadis Yang Membuat Batinya Bertanya Tanya Itu Sebelum Sebuah Tangan Meraih Bahunya Siapa Nak Tanya Pu Devi Matanya Masih Sembab Seketika Mardi Menyeka Air Matanya Yang Hampir Menetes Eh Bukan Bukan Siapa Siapa Kok Pu Mari Pulang Pu Biar Bapak Istirahat Dengan Tenang Oh Iya Nanti Kamu Bantu Bantu Buat Acara Tahlilan Bapak Yanah Pinta Bu Devi Pelan Setelah Mereka Melewati Gerbang Pemakaman Mardi Mengangguk Tanpa Menoleh Ia Masih Memikirkan Gadis Yang Bernama Rara Itu Eh Yuh Tau Nggak Jurah Genjoni Itu Mati Nggak Wajar Loh Nggak Wajar Gimana Toyo Suami Saya Tadi Malam Kan Ikut Ngurus Jenazah Nah Katanya Jurah Genjoni Itu Obrolan Ibu Ibu Yang Sedang Rumpi Itu Terhenti Ketika Mardi Dan Ibunya Melintas Setelah Ibu Dan Anak Itu Berlalu Suara Para Ibu Kembali Terdengar Ih Serem Mardi Dan Bu Devi Mendengar Semuanya Tapi Mereka Enggan Menegur Mereka Malam Harinya Setelah Acara Tahlilan Pak Johnny Selesai Semua Warga Berpamitan Pulang Termasuk Ibu-ibu Yang Membantu Menyiapkan Hidangan Untuk Acara Tahlilan Tersebut Sebenarnya Mardi Ingin Sekali Menemui Tetangga Barunya Untuk Memastikan Apakah Gadis Itu Benar-benar Rara Yang Pernah Ia Kenal Namun Ia Urungkan Niatnya Saat Melihat Kondisi Bu Devi Yang Masih Sangat Kehilangan Tak tega Rasanya Meninggalkan Ibunya Seorang Diri Kesokan Harinya Kembali Terdengar Kabar Duga Dari Kampung Itu Seorang Wanita Parubaya Ditemukan Tewas Mengenaskan Di kamar Rumahnya Dua Orang Pemuda Memutuskan Beristirahat Di Sebuah Balai Di Pinggir Jalan Sekedar Menyekah Keringat Yang Sudah Membasai Kaos Dan Celana Mereka Nampak Letih Setelah Membantu Pemakaman Kok aneh ya Kang Padahal Kemarin Sore Yudarmi Itu Masih Terlihat Sehat Loh Kang Dia Ngerumpi Bareng Istriku Dan Ibu Ibu Lain Ujar Nijan Pada Bejo Kawannya Iya Tadi Kata Holil Istrinya Masih Sehat 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 Seja Sebelum Ia Pergit Lilan Udahlah Jangan Dipahas Lagi Kan Gak Ada Orang Yang Tahu Umur Seseorang Hanya Kalau itu Aku juga Percaya Kang Tapi Sepertinya Yudarmi Ini Matinya Gak Wajar Kang Maksudmu Aneh Kang Yudarmi Ditemukan Terbaring Tak bernyawa Di atas Kasur Matanya Melotot Lidahnya Milet Dan Kedua Tangannya Mencekik Lehernya Sendiri Jangan Jangan Marty Anak Juragen Joni Sedang Melakukan Pesukian Kang Terus Bapaknya Dan Yudarmi Jadi Tumbalnya Imbuh Nijan Berbisik Hush Jangan Sembarangan Ngomong Kamu Jan Nanti Bisa Jadi Fitnah Seru Bejo Sebelum Mengangkat Cangkulnya Lalu Meninggalkan Temannya Yang Suka Julit Itu Tapi Koh Keluarga Saya Masih Berduga Ucap Marty Mengibah Berharap Koh Ajoy Mengerti Keadaan Oi Paham Tapi Kuota Ekspor Oi Kurang Dua Ton Lagi Marty Lagi Yang Lu Orang Nah Itu Dia Koh Kang Holil Supir Saya Itu Juga Sedang Berduka Istrinya Meninggal Dini Hari Tadi Koh Hai Yah Begini Saja Marty Kalau Hari Ini Kopi Lu Orang Nggak Sampai Kesini Oi Nggak Bakal Terima Kopi Lu Orang Lagi Sampai Kiamat Sekalipun Ingat Itu Seketika Sambungan Telepon Terputus Siang Itu Marty Benar-benar Dibuat Pusing Dengan Permintaan Koh Acoy Yang Menyudutkannya Bagaimana Tidak Istrinya Kang Holil Supir Satu-satunya Marty Baru Meninggal Tadi Pagi Sementara Dia Sendiri Masih Tak Tiga Meninggalkan Ibunya Seorang Diri Untuk Mengirim Kopi Ke Kota Biasanya Memakan Waktu Sekitar 12 Jam Pulang Pergi Perangkatlah Nak Ibu Tak Mau Usah Kita Hancur Ujabu Devi Menyadarkan Marty Dari Tapi Bu Jawab Marty Menggantung Ibu Sudah Gak Apa-apa Kok Kamu Pergi Saja Ujabu Devi Menjawab Keraguan Putra Tunggalnya Itu Baik Bu Marty Pamit Jawab Marty Sebelum Mencium Punggung Tangan Ibunya Hati-hati Di jalan Ya Dengan Terpaksa Marty Melajukan Mobil Pickup Yang Memuat 2 Ton Kopi Tepat Pada Jam 4 Sore Mobil Itu Melaju Menuju Kota Acara Tahlilan Hari Kedua Meninggalnya Pak Johnny Telah Usai Rumah Besar Itu Sudah Nampak Sepi Lombok Kok Belum Pulang Tanya Bu Devi Pada Mbok Darmi Pembantunya Mbok Darmi Biasanya Hanya Bekerja Dari Siang Sampai Menjelang Petang Karena Rumahnya Dekat Jadi Tak Ada Alasan Baginya Untuk Menginap Ia Juragan Tadi Sebelum Pergi Dan Marty Menyuruh Yang Menemani Katanya Oh Begitu Mbok Darmi Mengangguk Pelan Ya Sudah Bok Pulang Saja Saya Tidak Apa-apa Kok Mbok Jawab Bu Devi Lembut Tapi Juragan Gak Apa-apa Mbok Ini Bawa Mbok Buat Anak-anak Ujab Bu Devi Meyakinkan Tangannya Menyodorkan Satu Kresek Penuh Makanan Sisa Hidangan Tahlilan Baik Juragan Terima Kasih Banyak Permisi Jawab Mbok Darmi Pelan Ia pun Berpamitan Sesudah Menerima Makanan Itu Dalam Perjalanan Pulang Batin Mbok Darmi Berkejamuk Pasalnya Sikap Bu Devi Malam Ini Sangat Berubah Biasanya Bu Devi Itu Bawel Setiap Pekerjaan Mbok Darmi Akan Dicek Olehnya Kalau Ada Yang Kurang Mbok Darmi Akan Disuruh Mengulanginya Dari Awal Bu Devi Juga Galak Jarang Sekali Ia Berkata Lembut Kepada Orang Lain Tak Sampai Disitu Bu Devi Dan Mendiang Pak Juni Juga Terkenal Pelip Hutang Seribu Rupiah Pun Akan Ia Tagih Namun Disisi Lain Mbok Darmi Senang Kalau Sikap Dan Sifat Majik Itu Benar Benar Telah Berubah Pagi Ini Mobil Pickup Marty Baru Saja Kembali Kampung Seharusnya Ia Sudah Sampai Jam Empat Subut Tadi Tapi Ia Terlambat Dua Jam Karena Ada Perbaikan Jalan Yang Mengharuskannya Memperlambat Laju Kendaraannya Setelah Memarkirkan Pickupnya Di gudang Kopi Marty Dikejutkan Seseorang Yang Memanggil Namanya Mas Marty Ada Apa Kenapa Lari-Lari Tanya Marty Pada Tono Adik Sepupunya Yang Kini Terengah-engah Di Depannya Budi Mas Budi Ibu Ibu Kenapa Anu Anu Mari Lihat Sendiri Mas Jawab Tono Sebelum Menarik Tangan Marty Dan Mengikutinya Melihat Di depan Rumahnya Sudah Banyak Orang Marty Langsung Berlari Menerobos Untuk Masuk Di ruang Tamu Ia Mendapati Mbok Darmi Pak RT Dan Beberapa Anggota Polisi Tanpa Bertanya Lagi Ia Berlalu Mencari Ibunya Di Kamar Ibu Ibu Teriak Marty Air matanya Mengalir Teras Tupunya Luruh Di depan Jasad Yang terbujur Kagung Di tempat Tidur Darah Yang keluar Dari mulut Dan hidung Ibunya Telah Membanjiri Seprai Putih Pemuda 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 Jatuh Pingsan Tak Kuasa Menerima Kenyataan Mas Bangun Mas Perlahan Marty Membuka Matanya Seseorang Membantunya Duduk Sesaat Ia Terdiam Sebelum Air matanya Mengalir Kembali Yang Tabah Dan Yang Sabar Semua Ini Kehendak Kusti Allah Dan Kata Mbok Darmi Menenangkan Iya Mas Mari Ikut Mas Jenasa Budi Sudah Siap Diperangkatkan Timbal Tono Marty Mengangguk Lalu Mengusap Air matanya Menguatkan Hatinya Sebelum Bangkit Mengikuti Rombongan Pengantan Jenasa Yang Sudah Mulai Berjalan Pagi Tadi Seperti Biasa Mbok Darmi Mendatangi Rumah Majikanya Tapi Tak Seperti Biasa Bu Devita Juga Membukakan Pintu Setelah Sampai Hampir 30 Menit Ia Mengetuk Pintu Besar Itu Akhirnya Mbok Darmi Memanggil Pak RT Dan Beberapa Warga Karena Khawatir Dengan Keadaan Bu Devi Setelah Semuanya Sepakat Maka Didobraknya Pintu Percat Putih Itu Dan Betapa Terkejutnya Mereka Setelah Mendapati Si Pemilik Rumah Telah Meregang Nyawa Kematian Kematian Wajar Bu Devi Membuat Isu Yang Menyatakan Bahwa Mardi Melakukan Pesukian Semakin Merebak Pasalnya Ciri-ciri Kematian Bu Devi Sama Persis Dengan Kematian Sang Suami Hari-hari Berikutnya Para warga Yang mengikuti Acara Tahlilan Di rumah Besar Itu Semakin Sedikit Selain Karena Isu Pesukian Mardi Setiap Hari Ada Saja Warga Kampung Yang Meninggal Isu Miring Itu Ia Justru Berpikir Bahwa Kematian Bapak Dan Ibunya Ada Kaitannya Dengan Kepulangan Rara Kecurigaan Mardi Terhadap Rara Semakin Menguat Kalau Gadis Muda Yang Baru Genap Berusia 18 Tahun Itu Menyaingi Usaha Kopi Mardi Rara Memanfaatkan Isu Miring Pesukian Mardi Dengan Membeli Kopi Kopi Warga Yang Dulu Hanya Dijual Pada Keluarga Mardi Hilangnya Kepercayaan Warga Terhadap Mardi Membuat Pemuda Yang Kini Sepatang Kara Itu Dikucilkan Belum Lagi Usahanya Yang Sekarang Hancur Ingin Sekali Rasanya Mardi Memongkar Kebusukan Gadis Yang Dulu Pernah Ia Cintai Itu Kesemua Orang Namun Selain Karena Tak Memiliki Bukti Ia Tak Yakin Bahwa Masih Ada Orang Yang Mempercayai Perkataannya Satu Persatu Aset Peninggalan Almarhum Bapaknya Dan Ibunya Dijual Demi Mencukupi Kebutuhan Hidup Mardi Mardi Apa Yang Kamu Rasakan Sekarang Masih Belum Sebanding Dengan Penderitaanku Dulu Kara Tertawa Keras Di Dalam Sebuah Ruangan Pribadinya Sungguh Tak Aku Sangka Ternyata Aku Bisa Menghancurkan Tanpa Mengotori Tanganku Sendiri Songso Teriak Rara Tiba-tiba Kepulan Asap Putih Dari Kemenyan Yang Dibakar Menyambut Datangnya Sebuah Sosok Hitam Tubuhnya Tinggi Besar Berbulu Lebat Matanya Merah Menyalah Senada Dengan Taring Sededak Dan Sebuah Tanduk Runcing Di Dahinya Makhluk Itu Bersimpul Tunduk Di Depan Rara Sudah Saatnya Kau Mencari Mangsa Lain Pergilah Songso Perintah Rara Pada Makhluk Itu Namanya Piyati Sekarang Ia tinggal Di kampung Sebelah Pergilah Dialah Mangsamu Malam Ini Satu Persatu Rendamku Akan Terbalaskan Kalau Perlu Satu Kampung Ini Kuhabisi Rara Hentikan Hentikan Sudah Cukup Tunjukkanlah Wujud Munyi Selin Seru Rara Tergegah Matanya Mengidarkan Pandangan Keseluruh Penjuru Ruangan Gelap Itu Gadis Itu Masih Nampak Tenang Saat Sosok Nyiselin Tiba-tiba Menampakkan Wujud Di Depannya Kau Kenapa Mengusik Kesenangan Kunyi Tanya Rara Ketus Dendamu Sudah Muntas Senak Kembalilah Kejalan Yang Benar Aku Akan Membantu Melepas Ilmu Hitam Itu Jawab Nyiselin Lembut Rara Tergegah Mendengar Ucapan Nyiselin Apa Melepas Ilmu Ini Aku Tak Sebuduh Wanita Rentah Itu Nyik Tak Semudah Itu Kau Membodoh Kiku Ucap Rara Angguh Seraya Berdiri Membelakangi Sosok Anggun Itu Tangannya Dilipat Di Dada Lagi Pula Ini Kan Berpermula An Nyik Sambung Rara Tertawa Terbahak Kau Memang Lebih Batu Daripada Sarti Aku Menyesal Telah Mengiakan Perminta An Untuk Membantumu Sesal Nyiselin Lagi Lagi Rara Tergega Asal Kau Tau Saja Nyik Tak Pernah Ada Kata Penyesalan Dalam Hidupku Ucap Rara Sudut Matanya Melirik Tajam Sosok Nyiselin Kau Memang Masih Mudara Tapi Hatimu Telah Dikuasai Iblis Seandainya Ibumu Tahu Apa Yang Kau Lakukan Aku Yakin Dia Menyesal Telah Melahirkan Kedunia Ini Ujar Nyiselin Lagi Tatapannya Masih Menyejukkan Diam Pergi Sudut Pandang Rara Inikah Goa Welis Pitu Yang Dibilang Mak Sarti Ada Sedikit Keraguan Saat Kedua Kaki Itu Memasuki Koa Dingin Gelap Dan Sunyi Kesan Pertama Saat Pertama Aku Masuk Kedalam Koa Ini Duduk Bersilah Setelah Kuselesaikan Syarat Yang Mak Sarti Anjurkan Entah Sudah Berapa Lama Mataku Terpejam Dengan Posisi Duduk Bersilah Mungkin Sudah 20 Harian Karena Di Dalam Goa Ini Ada Banyak Lelawar Suara Berisik Para Kelelawar Ini Menjadi Petunjuk Waktu Bagiku Karena Setiap Menjelang Malam Mereka Akan Pergi Mencari Makan Dan Akan Pulang Saat Pagi Menjelang Rara Pulang Kamu Sudah Salah Jalan Nak Kembalilah Sebelum Terlambat Bapak Apa Benar Itu Bapak Tapi Kenapa Kenapa Bapak Ada Di Sini Bukankah Bapak Pergi Merantau Keluar Pulau Sejak Aku Kecil Apa Bapak Sudah Kembali Tapi Kenapa Baru Sekarang Batinku Bertanya Tanya Aku Tak Menyauti Suara Itu Tetap Diam Dengan Mata Terpejat Ah Aku Tak Akan Tertipu Ini Pasti Hanya Godaan Suasana Ning Kembali Setelah Hari Kedua Pulu Itu Suasana Goa Kembali Sunyi Namun Hari Ini Hari Ketiga Puluh Sembilan Aku Bertapa Di Goa Ini Sebuah Godaan Datang Lagi Rara Tolong Urungkan Niatmu Kau Sudah Salah Jalan Nak Aku Tak Asing Dengan Suara Itu Ibu Ibu Mohon Ra Ibu Akan Semakin Disiksa Kalau Kau Bersekutu Dengan Iblis Aku Masih Diam Meski Suara Isak Tangis Ibu Sebenarnya Telah Meruntukkan Hatiku Apakah Tak Kasian Pada Ibumu Sendiri Ra Ibu Sudah Sangat Menderita Disini Ra Ibu Mohon Batalkan Ibu Ibu Tak Sanggup Menerima Siksaan Yang Lebih Berat Lagi Nak Suaranya Semakin Terisak Semakin Menyayat Hati Jantungku Terasa Sakit Bagai Dihujam Belati Berkali-kali Sementara Air Mata Merembas Keluar Dari Kedua Sudut Mata Yang Masih Terpejam Tubuhku Bergetar Hebat Karena Menahan Kesedihan Dan Kerinduanku Pada Ibu Namun Tiba-tiba Bayangan Mardik Dan Meta Kembali Muncul Di Kepala Membuat Tekadku Teguh Kembali Tidak Jangan Rara Tolong Ibu Rara Teriak Ibu Tiba-tiba Suara Ibu Semakin Menjauh Sebelum Lenyap Dari Pendengaran Tak Terasa Air Mataku Kembali Menganak Sungai Membuat Darah Kering Di Wajahku Kembali Basah Hari Ke Empat Puluh Entah Apa Yang Membuat Tubuhku Kuat Bertapa Di Goa Ini Tanpa Makan Dan Minum Selama Ini Hanya Duduk Diam Bersilah Di Tempat Lembab Tanpa Cahaya Hai Anak Manusia Bukalah Matamu Tapa Beratamu Sudah Selesai Sebuah Suara Berat Menggema Seisi Goa Seakan Terguncang Hebat Olehnya Kupuka Mata Perlahan Ada Setitik Cahaya Tepat Di Hadapanku Tapi Sesaat Pandanganku Kabur Mungkin Karena Terlalu Lama Kedua Mata Ini Tertutup Perlahan Tapi Pasti Dapat Terlihat Jelas Cahaya Itu Ternyata Bukan Lampu Ataupun Sinar Matahari Tapi Sebuah Warangka Warangka Kecil Yang Berjahaya Kemerahan Cahaya Dari Warangka Yang Berukuran Tak Lebih Dari Sepuluh Sentimeter Itu Mampu Menerangi Seisi Goa Suara Suara Berat Tertawa Keras Menggema Tanpa Wujud Tak Hanya Dua Suara Tapi Mungkin Lebih Dari Lima Suara Berbeda Kuedarkan Pandangan Keseluruh Sudut Goa Yang Kini Terang Benderang Tadah Satupun Sosok Yang Tertangkap Netra Agu Jawablah Apa Yang Kau Inginkan Ilmu Kesaktian Atau Kekayaan Aku Berpikir Sejenak Kalau Aku Pilih Kekayaan Aku Bisa Menindas Dan Membuat Orang Menderita Tapi Kurang Sadis Rasanya Namun Jika Hanya Ilmu Kesaktian Yang Kudapat Maka Setelah Dendam Kuterbalaskan Hidupku Akan Kembali Seperti Dulu Tidak Hai Cepatlah Jawab Sebentar Laki Fajar Baik Aku Ingin Keduanya Jawabku Lantang Manusia Memang Serakah Baiklah Kau Akan Mendapatkan Keduanya Tapi Ada Syaratnya Aku Sedikit Terkejut Dengan Syarat Yang Disebutkan Tapi Pikiranku Tak Apa Karena Masih Sejalan Dengan Rencanaku Setelah Menyanggupi Syarat Yang Diajukan Suara Tanpa Wujud Itu Menjelaskan Dan Menyuruhku Membawa Keluar Warangka Kecil Di Depanku Setelah Keluar Dari Goa Terlihat Sebuah Keris Kecil Menancap Di Tanah Yang Mulai Tersorot Cahaya Pajar Kujabut Kujabut Kuangkat Langit Sebelum Ku Satukan Dengan Warangkanya Yang Berjaya Kemerahan Keris Rojo Welis Kata Mak Sarti Keris Ini Memiliki Keistimewaan Untuk Menundukan Setan Chin Dari Golongan Bawah Aku Bisa Memerintahkan Mereka Untuk Membalas Temua Dendamku Sudut Madang Mardi Sudah Hampir Sebulan Usahaku Tak Berjalan Lagi Begitu Perat Beban Hidupku Saat Ini Uang Hasil Menjual Satu Petak Tanah Warisan Bapak Sudah Habis Hanya Dalam Hitungan Hari Terpake Untuk Bayar Ini Itu Belum Lagi Untuk Bayar Hutang Almarhum Bapak Kekoh Acoy Berbagai Fitnah Dan Kepencian Warga Padaku Membuat Aku Enggan Keluar Rumah Kecuali Hanya Untuk Mencari Makan Kini Hidupku Hancur Karena Rara Gadis Yang Dulu Pernah Membuatku Untuk Pertama Kalinya Menentang Bapak Karena Aku Sangat Menaruh Hati Padanya Sebenarnya Wajar Saja Kalau Gadis Manis Itu Membenci Keluarga Aku Sebab Semenjak Orang Tuaku Mengetahui Hubungan Kami Bapak Selalu Mencacim Makinya Meskipun Banyak Orang Disana Dan Pastinya Tak hanya Membuat Gadis Itu Sakit Hati Tapi Juga Harus Menahan Malu Sementara Itu Aku Juga Tahu Bahwa Ibuku Selalu Mengfitnah Dan Menjelek Jelekan Rara Di Depan Warga Kampung Namun Aku Tak Menyangka Gadis Yang Dulu Kukenal Sangat Luku Itu Telah Membulu Kedua Orang Tuaku Bahkan Ia Menjadi Rifalku Tapi Curang Ia Menyebar Fitnah Bahwa Aku Sedang Melakukan Pesukian Sehingga Membuat Kepercayaan Warga Beralih Kepadanya Tiba-tiba Pintu Depan Dikedor Keras Membuatku Terlonjak Dari sofa Ruang Tamu Tempatku Berbaring Mardi Keluar Kau Penganut Iblis Astagfirullah Kenapa Riuh Sekali Di luar Ada Apalagi Ini Kumam Kuliri Teriakan Kata-kata Tak Pantas Mengeluarkan Rasa Amarah Membuatku Hanya Diam Terpaku Di balik Pintu Ragu Mau Dibuka Atau Tidak Bakar Saja Pak Bakar Seru Seorang Warga Tubuhku Semakin Bergetar Takut Meskipun Tak Tau Kesalahan Apa Yang Sudah Aku Lakukan Tenang Bapak Bapak Tenang Kita Bicarakan Baik-baik Dulu Ucap Seseorang Mencoba Menenangkan Tenang Bagaimana Pak RT Istri Kami Sudah Jadi Korban Kebiadapan Mardi Pak Seru Seorang Warga Sementara Yang Lain Juga Membenarkan Ucapan Itu Aku Baru Sadar Bahwa Setelah Bapak Ku Meninggal Warga Kampung Tumbang Satu Persatu Tapi Anehnya Hanya Wanita Wanita Perubaya Saja Yang Meninggal Dengan Cara Tak Wajar Kutekan Kedua Keningku Mencoba Berpikir Jernih Aku Harus Bisa Melawan Kesuliman Ini Selama Ini Aku Hanya Diam Ketika Fitna Itu Menyebar Atau Sengaja Disebar Dengan Tenang Kupuka Pintu Perlahan Sebentar Semua Orang Terdiam Sebelum Suasana Menjadi Riuh Kembali Hai Mardi Kau Harus Bertanggung Jawab Atas Kematian Para Warga Yang Menjadi Tumbal Pesukihan Mu Bentar Seorang Warga Sambil Mengacungkan Golok Di Tangan Kananya Sementara Yang Lain Semakin Riuh Bunuh Saja Bunuh Seorang Warga Berteriak Di Tengah Kerumunan Ikut Mengacungkan Celuritnya Sabar Pak Sabar Kita Dengar Dulu Penjelasan Mardi Serupa RT Yang Berdiri Di Dekatku Tangannya Merentang Ke Atas Menahan Amarah Para Warga Tolong Dengarkan Saya Apa Kalian Pikir Saya Tega Menumbalkan Orang Tua Saya Hanya Demi Harta Apa Kalian Tak Sadar Justru Usaha Saya Sekarang Ini Bangkrut Apa Seperti Ini Ciri Ciri Pesukian Lalu Bagaimana Dengan Warga Baru Yang Belum Lama Tinggal Disini Tapi Usahanya Sudah Sukses Melecit Seruku Dengan Lantang Tanganku Mengepal Menahan Amarah Hening Semua Semua Orang Terdiam Berkutat Dengan Pikirannya Masing-masing Maksudmu Rara Tanya PRT Tak kalah Terkejutnya Mendengar Pernyataanku Jangan Asal Bicara Komardi Apa Kau Punya Bukti Kalau Jurakan Rara Pelakunya Tanya Seorang Warga Pelan Wajahnya Sudah Tak Sesangar Tadi Apa Kalian Juga Punya Bukti Kalau Aku Pelakunya Tanya Aku Berbalik Semua Orang Saling Pandang Sebelum Akhirnya Mereka Pamit Ulang Menyadari Kekalahan Atau Mungkin Kesalahan Alhamdulillah Hampir Bersamaan Aku Dan PRT Mengucap Syukur Kupersilahkan PRT Duduk Di Kursi Yang Ada Di Teras Kemudian Kupuatkan Secanggir Kopi Dan Menyukuhkan Di Meja Kecil Di Sampingnya Terima Kasih Sudah Menolong Saya Pak Ucapku Pada PRT Seraya Duduk Di Kursi Lain PRT Bangkit Berdiri Aku Sedikit Terkejut Karena Gerakannya Yang Tiba-tiba Tau Usah Dipikirkan Sudah Menjadi Tugasku Menjaga Kondisi Lingkungan Di Sebuah Rumah Yang Terletak Di Ujung Kampung Seorang Gadis Muda Tengah Duduk Memegang Sebuah Foto Yang Ia Pandangi Sedari Tadi Tiba-tiba Tangis Hanya Pecah Mas Sebenarnya Aku Sangat Mencintaimu Tapi Kenapa Kau Meninggalkanku Gadis Itu Semakin Terisak Apakah Hanya Orang Tuamu Tak Merestui Hubungan Kita Atau Jangan-jangan Ada Wanita Lain Kini Ia Angkat Foto Yang Ia Pegang Di Depan Wajahnya Seolah Berbicara Dengan Foto Itu Jawab Mas Mardi Jawab Teriak Gadis Itu Meski Ia Tau Tak Mungkin Foto Itu Mampu Menjawab Pertanyaannya Sudah Cukup Dramanya Tanya Seseorang Lelaki Tua Yang Tengah Berjalan Mendekat Lelaki Tua Itu Duduk Persilah Di Depan Si Gadis Sebelum Letakkan Sebuah Nampan Berisi Macam-macam Sesaji Sudah Mbah Ini Foto Target Nyambah Dan Ini Barang Pribadinya Jawab Si Gadis Lalu Menyodorkan Foto Seorang Pria Hmm Apa Mau Dibikin Seperti Orang Tuanya Waktu Itu Tanya Lelaki Tua Itu Setelah Menerima Foto Target Tidak Mbah Aku Ingin Dia Lebih Menderita Sebelum Kematian Menjemputnya Bisa Kan Mbah Lelaki Tua Itu Mengangkuk Kasar Kemudian Ia Mengambil Sebuah Poneka Kain Yang Menyerupai Tubuh Manusia Sebelum Membakar Kemenyan Dan Memulai Ritualnya Selamat Pagi Non Non Mau Kemana Tanya Seorang Pria Yang Sedang Membersihkan Mobil Majikanya Jalan Jalan Sebentar Pak Saya Antar Saja Ya Non Gak Perlu Pak Saya Jalan Kaki Saja Bapak Nanti Kegudang Kopi Saja Batu Pantu Mas Juni Nyiapin Kopi Yang Bakal Dikirim Kekota Antara Sore Baik Non Hati Hati Rara Mengangkuk Pelan Senyumnya Mengembang Merasakan Kesejukan Suasana Cerah Pagi Ini Di sepanjang Jalan Kampung Yang Ia Lewati Nampak Kesibukan Para Warga Yang Mulai Bersiap Keladang Masing-masing Setiap Orang Yang Berpapasan Menyapanya Dengan Ramah Rara Hanya Membalasnya Dengan Senyumannya Yang Manis Setiap Gadis Yang Melihatnya Merasa Iri Karena Para Pemuda Kampung Sangat Terpesona Dengan Para Cantiknya Yang Tentu Saja Hanya Mengamati Dari Jauh Namun Tanpa Ia Sadari Banyak Juga Mata-mata Tajam Menatapnya Penuh Curiga Langkah Gadis Muda Terhenti Di Sebuah Rumah Kubuk Yang Hampir Roboh Karena Sudah Lama Tak Terawat Ia Tatap Nana Rumah Itu Sementara Ingatannya Melayang Kemasa Lalu Tak Terasa Air Matanya Menetes Kalau Muncul Bayangan Bayangan Masa Kecilnya Saat Memasuki Rumah Itu Rara Mengibaskan Tangannya Di Depan Wajah Mengusir Debu Yang Peterbangan Saat Ia Membuka Pintu Rumah Yang Sudah Bobrok Seisi Rumah Terlihat Sangat Kotor Dan Berantakan Gadis Itu Kembali Terseduh Saat Ia Tatap Di Pan Kayu Yang Masih Utuh Meski Kotor Di Kamar Inilah Rara Kecil Merawat Ibunya Yang Sakit Sampai Akhirnya Meninggalkannya Untuk Selamanya Di Sudut Kamar Itu Juga Dulu Ia Sering Meringkuk Menangis Menahan Lapar Betapa Teganya Seorang Ayah Melepas Meninggalkan Putri Kecilnya Untuk Bertahan Hidup Seorang Diri Meskipun Rara Sangat Membenci Tindakan Pengejut Bapaknya Yang Lari Dari Tanggung Menjawab Tapi Sebenarnya Ada Perasaan Rindu Yang Mendalam Di Hati Kecilnya Dalam Isak Tangisnya Tanpa Sengaja Rara Melirik Meja Kecil Di Samping Di Pan Kamarnya Kertas Kertas Berserakan Di Mas Mas Mardi Tangisnya Kembali Pecah Kala Ia Mulai Melihat Satu Persatu Surat Surat Yang Sudah Terlihat Usang Itu Tulisan Tangan Dalam Surat Itu Begitu Ia Kenal Gadis Cantik Itu Kemudian Melangkah Keluar Rumah Setelah Mengusap Air Mata Yang Mulai Mengalir Di Sudut Matanya D Mbak Boleh Minta Tolong Tidak Ucapnya Pada Seorang Anak Kecil Yang Sedang Melintas Di Jalan Kecil Di Depannya Bantuin Mbak Rara Nanti Mbak Kasih Uang Mau Mau Mbak Bantuin Apa Emangnya Mbak Rara Tersenyum Seraya Mendekat Kemudian Perlutut Di Adapan Anak Kecil Itu Adik Udah Bisa Baca Kan Anak Lelaki Itu Mengangguk Nah Mbak Pengen Tahu Adik Ini Udah Lancar Belum Bacanya Mendengar Anak Kecil Itu Sedikit Ragu Nah Coba Sekarang Tolong Bacakan Tulisan Dalam Surat Ini Dek Ucap Rara Seraya Menyodorkan Setumpuk Surat Yang Digenggam Nya Anak Kecil Itu Terkejut Semuanya Mbak Tanyanya Polos Rara Tersenyum Sesaat Pilih Salah Satu Saja Dek Ragu Ragu Anak Itu Mengambil Salah Satu Lipatan Kertas Kemudian Membacakan Isinya Untuk Raraku Yang Cantik Maafkan Aku Raku Aku Menyesal Telah Menghianati Ketulusan Mu Aku Sangat Menyesal Sayang Tolong Maafkan Aku Aku Sangat Mencintaimu Sungguh Hanya Kamu Raku Ulanglah Sayang Kembalilah Kepadaku Aku Sangat Merindukan Mu Rara Mardi Sudah Mbak Sudah Selesai Rara Tersenyum Namun Sebenarnya Hatinya Begitu Pilu Mendengar Isi Surat Itu Wah Hebat Kamu Dek Kamu Pintar Banget Anak Itu Tersenyum Bangga Nah Ini Hadiah Buat Anak Pintar Sambung Rara Seraya Menyodorkan Selembar Uang Rp50.000 Mata Anak Itu Berbinar Menerima Hadiah Tersebut Wah Terima Kasih Banyak Mbak Cantik Ya Udah Sana Kalau Mau Beli Layangan Jawab Mbak Rara Seraya Berdiri Dan Melangkahkan Kakinya Masuk Kembali Ke rumah Reot Itu Anak Kecil Terdiam Sesaat Kok Dia Tahu Aku Lagi Pengen Beli Layangan Ah Yang Penting Sekarang Aku Bisa Main Layangan Sama Teman Teman Akhirnya Anak Itu Pergi Dengan Gembiranya Rara Terduduk Di Dipan Kamar Yang Kotor Penuh Debu Dipantingnya Ketanah Segenggam Surat Di Tangannya Sebelum Menutup Wajahnya Dengan Kedua Tangannya Yang Putih Pulir Pening Mulai Mengalir Dari Ujung Matanya Hingga Mengenak Sungai Membasai Wajah Yang Cantik Mas Marty Maafkan Aku Yang Buduh Ini Mas Sesalnya Diselat Tangis Yang Semakin Menjadi Marty Memegik Menahan Sakit Astagfirullah Kamu Tidak Apa-apa Marty Tanya PRT Sembari Membantunya Bangkit Tidak Tidak Apa-apa Kok Pak Cuma Lecet Kecil Aja Jawab Marty Cengengesan Sambil Memegang Lutut Terima Kasih Pak Makanya Kalau jalan Yang Hati-hati Belum Menjauh PRT Melangkah Marty Berteriak Kencang Tangannya Memegang Kepala Dan Perutnya Sejenak PRT Hanya Termangu Memandang Marty Menggelepar Kesakitan Di tanah Tok Tolong Tolong Saya Pak Pintah Marty Terbekik Matanya Melotot Menahan Sakit PRT Terlihat Kebingungan Berlari Kesana Kemari Meminta Bantuan Marty Merasakan Perut Dan Kepalanya Seakan Dihujam Tombak Berkali-kali Secara Persamaan Warga Warga Mulai Berdatangan Dan Berkerumun Berlari Mendekat Karena Teriakannya Tiba-tiba Tupu Marty Mengejang Dia Berteriak Memilukan Dan Menyayat Hati Untuk Terakhir Kalinya Sebelum Terbejam Matanya Dan Tak Sadarkan Diri Innalillahi Wa inna Ilai Roji Un Ucap Warga Serempak PRT Tak Percaya Dengan Apa Yang Telah Terjadi Di Depan Matanya Didekati Tupu Marty Menggapai Tangannya Untuk Memeriksa Denyut Nadi Marty Partai Tersentak Kemudian Meminta Warga Yang Ada Di Sana Untuk Membawa Marty Yang Ternyata Hanya Pingsan Itu Pulang Ke Rumahnya Malam Harinya Marty Memuka Matanya Saat Telamat-elamat Mendengar Isak Tangis Di Sampingnya Rara Marty Terkejut Saat Dilihatnya Rara Tengah Menangis Di Sisi Ranjang Tempatnya Terbareng Lemah Aku Minta Maaf Mas Ucap Rara Kalau Dilihatnya Marty Telah Kembali Siuman Pergi Kau Dari Hadapanku Bentak Marty Tertahan Terlihat Amarah Di Wajahnya Rara Semakin Terisak Maafin Aku Mas Aku Sama Sekali Tidak Tahu Kalau Kamu Ucapan Rara Menggantung Kenapa Rara Kenapa Kau Teka Membunuh Kedua Orang Tuaku Selam Marty Menyelidik Kedua Mata Berkaca Kaca Membendung Air Matanya Enggak Mas Aku Memang Penci Aku Memang Dendam Pada Mereka Semula Aku Juga Ingin Membunuh Mereka Mas Aku Minta Maaf Tapi Sungguh Bukan A Bukan 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 Kamu Enggak Bisa Mengelak Lagi Rak Selam Marty Lagi Air Matanya Tak Mampu Lagi Ya Pendung Pergilah Kau Bukan Rara Yang Kukenal Sambung Marty Menghardik Baik Aku Akan Pergi Tapi Tolong Beri Aku Kesempatan Untuk Menjelaskan Dulu Mas Jawab Rara Lembut Cukup Lama Marty Membisu Dalam Tangis Kekecewaannya Sebelum Akhirnya Hatinya Luluh Marty Bangkit Terduduk Lalu Menyeka Air Matanya Baiklah Ceritakan Semuanya Rara Mengangguk Paham Jadi Sebenarnya Yang meneluh Bapak Dan Ibumu Itu Bukan Aku Mas Kalau Bukan Kamu Lalu Siapa Rak Rara Menunduk Orang Tuamu Meninggal Diteluh Oleh Rara Sedikit Ragu Untuk Melanjutkan Karena Informasi Yang Akan Diucapkan Berasal Dari Jin Dan Tanpa Bukti Yang Nyata Oleh Siapa Rak Tanya Marty Menyelidik Kedua Tangannya Mengguncang Bau Gadis Di Depannya Itu Rara Semakin Menunduk Menyembunyikan Wajah Senduh Me Me Tamas Jawab Rara Singkat Sembari Sedikit Melirik Wajah Pemuda Di Depannya Marty Nampak Sangat Terkejut Dengan Apa Meta Ucap Marty Tak Percaya Rara Mengangguk Pelan Aku Juga Tidak Tau Kenapa Dia Sampai Pergi Kedukun Untuk Meneluh Bapak Dan Ibu Kamu Mas Marty Terdiam Cukup Lama Ingat Tanya Kembali Pada Kejadian Sembilan Bulan Yang Lalu Pagi Itu Meta Tengah Mondar Mandir Di Depan Pintu Rumahnya Dengan Hati Berdebar Pasalnya Marty Kekasihnya Berjanji Akan Datang Membawa Oleh-oleh Yang Dibelinya Di Kota Setelah Cukup Lama Menunggu Akhirnya Sang Pujaan Hati Pun Tiba Setelah Mempersilahkan Masuk Dan Menyuguhkan Secangkir Kopi Gadis Duduk Menyandar Di Samping Marty Mas Mana Oleh-olehnya Tanya Meta Genit Di Peluknya Tan Kiri Marty Yang Ditanya Hanya Menatapnya Datar Sebelum Mengambil Sesuatu Disaku Celana Sebelah Kanan Lalu Menyerahkannya Sambil Membuang Muka Apa Ini Mas Tanya Meta Penasaran Wah Cincin Bagus Banget Ini Mas Sambung Sambung Meta Kirang Ketika Membuka Hadiah Dari Marty Lalu Maka Cincin Itu Di Jari Manis Meta Ada Yang Ingin Aku Sampaikan Ujar Marty Sebelum Menatap Meta Yang Masih Senyum Senyum Mengamati Cincin Barunya Apa Mas Tanya Meta Tanpa Menoleh Matanya Masih Asik Memandangi Koleksi Perhiasan Barunya Itu Aku Ingin Kita Putus Jangan Perjanda Demas Jawab Meta Santai Marty Agak Kesal Dengan Jawaban Meta Dia Menarik Bau Gadis Itu Sampai Keduanya Saling Berhadapan Aku Serius Meta Aku Ingin Kita Putus Enggak Mas Aku Enggak Mau Putus Kamu Kan Tambang Mas Aku Ucap Meta Keceplosan Maksudku Marty Medengus Kesal Kemudian Bangkit Dari Duduknya Hmm Ternyata Dugaanku Benar Marty Bapak Ucap Marty Terkejut Saat Mendapati Bapaknya Telah Berada Di Ambang Pintu Cucu Juragan Dasar Kau Wanita Murahan Beraninya Kau Menggoda Anakku Seorang Wanita Masuk Sambil Memaki Ibu Kenapa Marty Kau Pikir Aku Dan Ibumu Tak Tahu Kalau Uang Tabunganmu Semakin Berkurang Semenjak Kau Berpacaran Dengan Gadis Matri Ini Hah Jelas Pak Juni Sambil Menunjuk Menjibir Meta Meta Hanya tertunduk Malu Sekaligus Takut Tak Mampu Mampu Ia Menatap Keluarga Terkaya Di Kampungnya Itu Untuk Apalagi Kau Masih Disini Mardi Ayo Pulang Perintah Pak Juni Sebelum Menarik Tangan Anak Semata Wayangnya Untuk Segera Keluar Dari Rumah Itu Mardi Hanya Menurut Ia Juga Merasa Malu Karena Baru Sadar Bahwa Selama Ini Ia Berhasil Dibodohi Oleh Meta Mas Mardi Aku Nggak Mau Putus Mas Tiba Tiba Meta Mengejar Dengan Air Mata Berderai Dan Berusaha Menggapai Mardi Namun Tangan Bu David Dengan Sikap Menjambak Rambut Meta Lalu Mendorong Tubuhnya Hingga Jatuh Tersungkur Ke Lantai Tak Puas Sampai Disitu Bu David Langsung Memaki Dan Menghina Keluarga Gedis Itu Dengan Suara Lantang Hingga Membuat Para Menahan Malu Saat Dirinya Dan Keluarganya Dihina Di Depan Para Tetangga Tak Ada Orang Yang Berani Menghentikan Bu David Karena Ia Adalah Istri Dari Orang Yang Berpengaruh Di Kampung Ini Setelah Merasa Puas Dan Juga Lelah Mencaci Maki Bu David Akhirnya Pergi Menyusul Suami Dan Anaknya Yang Sudah Pulang Setengah Jam Yang Lalu Semenjak Gari Meta Selalu Mengurung Diri Di Kamar Kadang Menangis Kadang Tertawa Tidak Jelas Dan Tak Jarang Ia Diam Dengan Tatapan Mata Kosong Kedua Orang Tuanya Sampai Kebingungan Harus Kemana Lagi Mencari Bantuan Hingga Akhirnya Meta Dibawa Ke Kampung Lain Kampung Tempat Kakek Dan Nenek Tinggal Hingga 7 Bulan Meta Dirawat Di Sana Keadaannya Semakin Dan Mulai Berdamai Dengan Masa Lalunya Jadi Meta Juga Mengalami Hal Yang Hampir Sama Dengan Apa Yang Aku Alami Marty Hanya Mengangguk Pelan Tatapannya Senduh Keduanya Terdiam Cukup Lama Tak Tahu Harus Bagaimana Menanggapi Situasi Tiba Tiba Marty Mengerang Kesakitan Tubuhnya Mengelinjang Di Atas Ranjang Mewahnya Marty Mengejang Merasakan Sakit Di Sekujur Tubuhnya Rara Terkejut Dengan Serangan Tiba-tiba Yang Dialami Marty Ia Tak Mampu Membantu Tanpa Chris Rojo Willis Yang Lupa Di Bawanya Tahan Mas Aku Segera Kembali Seru Rara Sebelum Berlari Keluar Menuju Rumahnya Dari Pintu Depan Pak RT Dan Beberapa Warga Bergerak Masuk Dan Berpapasan Dengan Rara Di Ruang Tamu Ada Apa Kenapa Marty Rara Tak Mengiraukan Pertanyaan Pertanyaan Pak RT Ia Terus Berlari Dengan Cepat Dari Luar Rumah Besar Itu Ia Masih Mendengar Teriakan Marty Yang Menyayat Hati Bagi Siapapun Yang Mendengar Setelah Sampai Di Kamar Dengan Nafas Tersenggal Rara Mendekat Ketempat Ritualnya Membakar Tujuh Batang Dupa Lalu Memandikan Sebuah Keris Kecil Dengan Asap Dupa Dan Membaca Mantra Untuk Memanggil Beberapa Perewangannya Beberapa Jin Menghadap Lalu Mengaturkan Sembah Aku Perintahkan Kalian Semua Untuk Menolong Marty Cepat Maaf Tuan Putri Tapi Kita Sudah Terlambat Apa Maksud Musongso Rara Berteriak Seolah Tak Percaya Dengan Apa Yang Ia Dengar Sementara Kedua Matanya Mulai Berair Maaf Tuan Putri Tapi Marty Sudah Tak Tertolong Ujar Sosok Berwujud Dari Mau Gedis Itu Menumpahkan Semua Kesedihannya Seakan Akan Tak Percaya Dengan Apa Yang Terjadi Apakah Kalian Tidak Bisa Membawa Sukmanya Kembali Ketupu Itu Dukun Satu Ini Bukan Dukun Sembarangan Tuan Putri Dia Cerdik Berbagai Benda Tajam Ia Kirimkan Ketupu Marty Hingga Organ Dalamnya Terkoyak Dan Tak Mampu Lagi Menjadi Wadah Keparat Dengan Konte Rara Melangkah Cepat Keluar Rumah Dan Menuju Kembali Rumah Marty Melihat Seorang Warga Tengah Memasang Sebuah Bendera Kuning Air Mata Rara Semakin Menganak Sungai Di Ruang Tengah Tubuh Itu Terbucur Kaku Tertutup Kain Carik Beberapa Orang Melantunkan Surat Yasin Di Sisi Jenazah Tanpa Mempedulikan Semua Orang Rara Menubruk Lalu Memeluk Jasad Marty Menumpahkan Segala Kesedihan Yang Ia Rasakan Tak Rela Rasanya Melepas Pergi Suatu Kebenaran Yang Baru Saja Terkuah Dan Menjanjikan Kebahagiaan Melihat Tingkah Aneh Rara Semua Orang Menghentikan Bacaannya Sudahlah Nak Ikhlaskan Rara Terhenyak Semua Orang Menatapnya Aneh Ia Sadar Semua Orang Disana Tak Mengerti Dengan Apa Yang Telah Terjadi Gadis Itu Bangkit Dan Meninggalkan Rumah Besar Itu Di luar Rumah Nampak Semakin Banyak Orang Datang Melayat Dengan Kontai Rara Kembali Rumahnya Menuju Kamar Lalu Menumpahkan Semua Air Matanya Di Pembaringan Pagi Ini Jenasa Marty Sudah Di Perangkatkan Ke Pemakaman Bersamaan Dengan Satu Jenasa Seorang Wanita Parubaya Yang Meninggal Dini Hari Kepuatan Sesatnya Tapi Ia Tak Bisa Menghentikan Penumbalan Ia Tahu Jika Syarat Dari Para Iblis Goa Wali Sepitu Tak Terpenuhi Maka Ia Sendiri Yang Akan Dijadikan Tumba Jauh Dari Proses Pemakaman Yang Berlangsung Hikmat Rara Berdiri Mengamati Di Balik Sebuah Pohon Beringin Besar Pemakaman Di Kampung Ini Jauh Berbeda Dengan Pemakaman Di Kota Besar Kontur Tanahnya Sedikit Berbukit Dengan Pohon Pohon Besar Tumbuh Berjarak Membuat Suasananya Sejuk Dan Teduh Rara Berfikir Tak Mungkin Rasanya Jika Ia Harus Berbaur Dengan Orang-orang Yang Istrinya Telah Ia Tumbalkan Gadis Itu Mendekat Setelah Semua Orang Pergi Meninggalkan Pemakaman Rara Menyapu Air Matanya Sebelum Menapur Bunga Yang Dibawa Ke Atas Kundukan Tanah Di Depannya Tiba-tiba Langit Bergemuruh Pertanda Akan Turun Hujan Dengan Langkah Terpaksa Rara Meninggalkan Pemakaman Berulang Kali Ia Menengok Belakang Seakan Masih Ingin Tetap Berada Di Sana Sebuah Sedan Hitam Melaju Meninggalkan Area Pemakaman Begitu Sampai Di Rumah Rara Langsung Masuk Kedalam Kamarnya Saat Menutup Pintu Kamar Ia Langsung Dikejutkan Oleh Songso Yang Menghadapnya Dengan Kondisi Terluka Parah Maaf Tuan Putri Hamba Telah Gagal Apa Bagaimana Bisa Ternyata Dia Juga Mempunyai Penjaga Yang Cukup Kuat Tuan Putri Terus Kamu Kalah Memalukan Tidak Kami Sama Sama Terluka Parah Tapi Hamba Memilih Mundur Karena Dia Mendapat Bantuan Dari Seseorang Sial Pintar Juga Dukun Meta Itu Baiklah Pulihkan Energimu Secepatnya Untuk Sementara Aku Akan Mengandalkan Yang Lain Berulang Kali Rara Melakukan Serangan Serangan Melalui Para Perewangannya Namun Tak Ada Satupun Yang Mampu Menyentuh Meta Karena Gadis Itu Selalu Dijaga Beberapa Perewangan Mbah Karjiman Gurunya Di Tengah Kekelisahannya Tiba-tiba Ia dikejutkan Sebuah Suara Berat Yang Menggelegar Di Sudut Ruangan Rupanya Kau Yang Mencoba Mencelakai Pengikut Setiaku Seru Sesosok Jin Melayang Mendekat Orang Ajar Rupanya Kau Yang Telah Menggagalkan Rencanaku Geram Rara Kesal Yang Mundur Beberapa Langkah Karena Sadar Tak Ada Lagi Jin Yang Menjaganya Saat Ini Sosok Jin Yang Bertupu Tinggi Merah Menyala Sepasang Taring Menghiasi Mulutnya Yang Mengeluarkan Lendir Bau Pusuk Tercium Oleh Gadis Yang Semakin Terpocok Itu Dalam Kepanikannya Rara Mengacungkan Keris Sakti Miliknya Tapi Sosok Itu Tak Bergeming Kau Pikir Keris Itu Mampu Membuatku Tunduk Padamu Ketahu Aku Tidak Akan Pernah Tunduk Kepada Siapapun Makhluk Itu Menerekam Rara Keparkan Ke Arah Tempat Berisi Sesajen Hingga Isinya Perserakan Di Lantai Kamar Yang Gelap Itu Dengan Susah Paya Rara Bangkit Berlari Ke Arah Pintu Samar Terlihat Keris Pusaka Miliknya Lebur Dalam Genggaman Makhluk Itu Belum Sempat Pintu Terbuka Makhluk Itu Melesat Ke Arah Rara Lalu Menerekam Pundak Dan Melemparkannya Lagi Ketengah Ruangan Dalam Ketakutannya Gadis Itu Mencoba Bangkit Lagi Meskipun Ia Tidak Tahu Lagi Cara Untuk Melawan Makhluk Mengerikan Itu Terlebih Lagi Keris Pusaka Andalanya Telah Lenyap Bersamaan Dengan Para Perewangan Setianya Rara Hanya Bisa Menangisi Keadaannya Saat Ini Tiba Tiba Makhluk Itu Kembali Melesat Dan Mencengkram Leher Rara Lalu Mendorongnya Hingga Menempel Ke Dinding Sejenak Makhluk Itu Mengendus Wajah Rara Yang Seketika Memalingkan Wajahnya Dengan Mata Terpejam Darah Perawan Yang Haruk Aku Suka Pusuk Semakin Tajam Tercium Saat Makhluk Itu Menjulurkan Lidahnya Kemudian Perlahan Menjilati Wajah Rara Rara Semakin Terisak Sementara Nafasnya Juga Semakin Tersenggal Karena Cengkraman Tangan Berkuku Lehernya Dalam Ketidak Berdaya Rara Hanya Bisa Pasrah Menantikan Ajal Menjemputnya Kalau Makhluk Itu Mulai Menggoreskan Kuku Tajamnya Ke Wajah Cantiknya Namun Tiba-tiba Keadaan Berubah Makhluk Menyeramkan Itu Terpental Kebelakang Dan Terkapar Di Lantai Memegangi Dadanya Yang Dipenuhi Bulu-bulu Kasar Sementara Itu Tubuh Rara Jatuh Luruh Kebawah Ia Mengatur Nafasnya Kembali Kemudian Mencoba Memahami Apa Yang Baru Saja Terjadi Nampak Sesosok Wanita Anggun Berdiri Di Depannya Siapa Kau Mengapa Mencampuri Urusanku Aku Memang Tidak Ada Urusan Denganmu Maupun Orang Yang Mengutusmu Tapi Sekali Lagi Kau Menyentuh Anak Ini Maka Aku Tak Akan Mengampunimu Dalam Sisa Kesadarannya Rara Masih Dapat Mengenali Sosok Yang Menolongnya Itu Nyi Celin Ia Menyebut Nama Itu Sebelum Tak Sadakan Diri Meskipun Postur Tubuh Keduanya Berbeda Tapi Makhluk Itu Seolah Tak Berdaya Di Adapan Nyiselin Ia Semakin Menyeringai Kesakitan Kembalilah Kemajikanmu Lalu Bunuh Mereka Untukku Jelasnya Selin Sebelum Melepaskan Tangan Dari Leher Berbulu Itu Aku Bukan Budak Mereka Tapi Mereka Lah Budak Yang Sebenarnya Ujar Makhluk Itu Sebelum Melesat Hilang Di Tempat Yang Berbeda Seorang Gadis Tengah Bersemedi Di Belakang Gurunya Mereka Sedang Memusatkan Konsentrasi Pada Satu Titik Tiba Tiba Gadis Bernama Meta Itu Mengerang Sebelum Memuntahkan Sekumpal Darah Kental Dari Mulutnya Aku Sudah Tidak Sanggup Lagi Mbah Bodoh Umpat Mbah Karjiman Kesal Diseberang Sesaja Di Depan Mereka Ini Berdiri Sesosok Jin Yang Baru Saja Dikalahkan Oleh Niselin Ia Nampak Marah Dasar Bodoh Melawan Jin Wanita Saja Tidak Becus Apa Maksud Memanusia Lemah Dalam Sekejap Mata Makhluk Itu Telah Mencekram Leher Mbah Karjiman Kami Kami Hanya Menipu Manusia Seperti Kalian Agar Tersesat Dan Jauh Darinya Kalian Akan Menjadi Budak Kami Sebelum Hari Pembalasan Tiba Dan Pada Saatnya Nanti Kalian Akan Menemani Kami Di Neraka Mengikutinya Namun Tiba 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 Wajah Itu Berubah Mengerikan Secara Perlahan Kedua Mata Pak RT Menyusut Dan Masuk Kedalam Kulit Wajah Yang Semula Enak Dipandang Ini Berbintik Bintik Merah Kehitaman Lalu Satu Persatu Bintik Itu Meletup Pecah Memuntahkan Darah Bercampur Nanah Yang Kemudian Mengalir Memenuhi Wajah Itu Meta Sebenarnya Ada Apa Nak Tanya PRT Penasaran Kedua Tangannya Mengguncang Bau Gadis Didepannya Meta Seakan Diputakan Oleh Ilusi Ia Justru Semakin Ketakutan Saat Kedua Baunya Dikuncang Oleh Dua Tangan Yang Dalam Pandangannya Berupa Tulang-tulang Yang Berbalut Daging Kusuk Dan Aromanya Sangat Menyesahkan Dada Pendengarannya Pun Ikut Terpengaruh Ilusi Dalam Pendengarannya Sosok Yang Ada Didepannya Itu Berujap Lain Dari Apa Yang Sebenarnya PRT Ucapkan Meta Kau Harus Pertanggung Jawab Atas Kematian Kami Juk Juragan Juragan Johnny Tubuh Gadis Itu Semakin Bergetar Hebat Karena Suara Sosok Itu Tak Asing Baginya Juk Juragan Johnny Tanya PRT Heran Ada Apa Ini Pak Seru Seorang Wanita Setengah Baya Seraya Mendekati Keduanya Meta Menoleh Ke Arah Super Suara Bu Bu Devi Ini Bu Saya Juga Tidak Tau Kenapa Tadi Dia Teriak Teriak Minta Tolong Pas Saya Tanya Malah Kayak Orang Linglung Tiba Tiba Gadis Itu Melepaskan Diri Lalu Berteriak Tak Jelas Sebelum Lari Meninggalkan Tempat Itu Tidak Jangan Bunuh Aku Jangan Eh Meta Kamu Kenapa PRT Berteriak Memanggil Gadis Yang Dengan Cepat Telah Menghilang Dari Pandangannya Itu Kenapa Dia PRT Sepertinya Dia Sangat Ketakutan Bu Bapak Akan Mengejarnya Takut Terjadi Apa-apa Sama Dia Kedua Mata Perlahan Terbuka Melihat Kesekeliling Tempat Tubuhnya Berada Tempat Itu Tak Asing Baginya Gadis Itu Kemudian Terduduk Di Dipan Bambu Tempat Tadi Terbaring Pingsan Kenapa Kau Membawaku Kesini Lagi Nyi Tanya Rara Pada Sosok Wanita Anggun Yang Berdiri Di Sampingnya Sosok Ayu Menatapnya Dengan Senyum Yang Semakin Mengembang Ia Mengelus Lembut Rambut Rara Sebelum Perucap Kenapa Kau Tidak Suka Gadis Itu Menunduk Bukan Seperti Itu Nyi Tapi Tempat Ini Mengingatkanku Pada Mak Sarti Dengan Semua Pikiran Jahatku Dengan Semua Rencana Buruk Dan Semua Yang Ini Telah Aku Sesali Nyi Seandainya Aku Tak Mengajukan Perintahmu Waktu Itu Mungkin Tidak Akan Seperti Ini Jadinya Kan Nyi Selin Tahu Gadis Itu Benar-benar Telah Menyesali Perbuatannya Tapi Penyesalan Memang Tak Pernah Ada Artinya Sudahlah Yang Penting Sekarang Kamu Sudah Terlepas Dengan Terlepas Sebentar Keduanya Saling Bertatap Jangan Khawatir Aku Tak Akan Memintamu Untuk Berbagi Tubuh Denganku Jawab Nyi Selin Lembut Matanya Menatap Kosong Ke Atas Karena Sebenarnya Bukan Aku Yang Melepaskan Dari Perjanjian Dengan Iblis Itu Seketika Gadis Itu Tertegun Mendengarnya Siapa Nyi Kau Ingat Makhluk Yang Menyerang Kemaret Saat Keris Pusakamu Dimusnahkan Oleh Makhluk Itu Maka Perjanjianmu Dengan Iblis Goa Woli Spitu Akan Musnah Juga Terima kasih Nyi Tapi aku Tidak Bisa Terus Berada Di Sini Aku Ingin Melupakan Semua Kenangan Buruk Ini Nyi Lalu Kamu Akan Kemana Aku Masih Memiliki Sebuah Rumah Di Kota Nyi Mungkin Aku Akan Kesana Hari Sudah Mulai Kelap Banyak Warga Yang Berkumpul Menyimak Arahan Dari Pak RT Untuk Mencari Keberadaan Meta Kelompok Pertama Diarahkan Ke Area Perkebunan Kopi Di Sisi Utara Sisi Barat Dan Selatan Menjadi Bagian Kelompok Kedua Dan Ketiga Sementara Pak RT Bersama Kelompok Keempat Menyusuri Sisi Timur Ke Arah Hutan Lindung Kita Persingkat Saja Ceritanya Tiba-tiba Terdengar Suara Tangis Perempuan Kelima Orang Itu Saling Bertatapan Dan Memperjelas Pendengarannya Sebelum Perpencar Mencari Ke Arah Suara Itu Astufir Walazim Sek Sek Setan Teriak Nijan Tiba-tiba Ia melihat Seorang Wanita Tengah Menangis Di bawah Pohon Pinus Tak Jauh Dari Tempat Berdiri Gadis Itu Menunduk Mendekap Rat Kedua Lututnya Saking Paniknya Tanpa Sadar Nijan Memukul Keras Wajan Di Tanganya Matanya Terbejam Sebelum Mulai Baca-baca Sepisahnya Sebuah Tambaran Mendarat Mulus Di Pipi Nijan Membuat Pemuda Itu Tersadar Dari Kepanikan Kebangetan Kamu Aku lagi Ngusir Setan Malah Kamu Tampar Ngusir Setan Gundul Mui Itu Lihat Ujar Bejot Tak Kalau Kesal Tangannya Menunjuk Gadis Yang Sedang Dipapah Pak RT Sehingga Cerita Berbagai Macam Pengobatan Medis Maupun Alternatif Telah Dicoba Tetapi Kondisi Meta Malah Semakin Memburuk Hingga Sampai Akhirnya Dengan Terpaksa Kedua Orang Tua Gadis Itu Memutuskan Untuk Memasungnya Karena Tak hanya Berteriak Tak Jelas Gadis Itu Bahkan Sering Mengamuk Dan Menyerang Orang Di Sekitarnya Hidupnya Kini Baget Tak Berguna Lagi Hanya Membuat Susah Kedua Orang Tuanya Meskipun Ibu Dan Bapaknya Tentu Tak Pernah Merasa Berat Hati Untuk Merawat Anak Semata Wayangnya Itu Sementara Itu Di Tempat Yang Berbeda Rara Masih Diam Terpaku Di Depan Sebuah Rumah Besar Rumah Itu Gelap Tanpa Penerangan Sedikit Pun Gadis Itu Bingung Karena Di Gerbang Terpasang Sebuah Spanduk Panjang Dengan Tulisan Yang Ia Tak Tahu Artinya Dan Ada Logo Sebuah Bang Di Bawahnya Seorang Satpam Komplek Mengamati Gadis Itu Cukup Lama Sebelum Maaf Ada Yang Bisa Saya Bantu Mbak Ini Kenapa Rumah Saya Disyikli Dan Itu Maksudnya Apa Perasaan Saya Tidak Pernah Punya Masalah Sama Bang Pak Satpam Itu Mengerutkan Keningnya Ia Juga Nampak Bingung Loh Rumah Ini Kan Dulunya Milik Pak Hermawan Mbak Sertifikat Rumah Itu Dijadikan Jaminan Utang Ke Bank Oleh Beliau Tapi Sudah Beberapa Bulan Ini Pak Hermawan Tidak Pernah Lagi Mencicil Hutangnya Bahkan Sekarang Kabur Entah Kemana Jadi Biak Bang Menyita Rumah Ini Mbak Apa Lalu Sertifikat Yang Saya Beli Dari Dia Itu Bagaimana Pak Tanya Rara Seolah Tak Percaya Dengan Penjelasan Satpam Komplek Dengan Nama Sutomo Itu Apa Saya Boleh Melihat Sertifikat Yang Mbak Maksud Seketika Gedis Cantik Itu Membuka Tas Kecilnya Lalu Menarik Secarik Map Dan Tanpa Ragu Menyerahkan Kepada Sutomo Maaf Mbak Ini Bukan Sertifikat Ini Hanya Perjanjian Jual Beli Yang Ditulis Tangan Dan Hanya Ditanda Tangani Tanpa Matre Rara Hanya Bisa Mengikhlaskan Keadaan Ia Tahu Tuhan Akan Mengambil Apapun Yang Diberikan Kepada Hambanya Kapanpun Tuhan Mau Hanya Satu Yang Ia Sesali Masa Kecil Yang Tak Seindah Orang Kebanyakan Membuatnya Tidak Pernah Mengenyam Pendidikan Formal Masa Kecilnya Berlalu Untuk Sekedar Bertahan Hidup Rara Hanya Mengerti Hitungan Hitungan Rupiah Tetapi Ia Tak Bisa Membaca Dan Menulis Malam Semakin Larut Beberapa Pedagang Kaki Lima Terlihat Mulai Mengemasi Barang Dagangannya Di bawah Temarah Melampu Jalanan Gadis Itu Merobek Kertas Di Tangannya Sebelum Membuangnya Ketempat Sampah Di Sisi Jalan Raya Namun Saat Berjalan Mendekati Tempat Sampah Itu Tanpa Sengaja Rara Menginca Kulit Pisang Yang Terbuang Sembarangan Di Trotoar Ia Pun Terpelanting Jatuh Ketengah Jalan Beraspal Saat Gadis Itu Mencoba Bangkit Tanpa Ia Melaju Dengan Kecepatan Cukup Tinggi Sopir Bus Itu Terkejut Berusaha Mengincak Krem Sedalam Mungkin Tapi Terlambat Seketika Rara Berteriak Ia Merasakan Sakit Yang Luar Biasa Di Sekujur Tubuhnya Gadis Itu Membuka Kedua Matanya Memandang Sekeliling Sebelum Bangkit Berdiri Astaga Ternyata Hanya Mimpi Ucapnya Lega Di Sebuah Hal Tepus Kota Kini Ia Duduk Termenung Mengingat Kembali Mimpi Buruk Yang Baru Saja Ia Alami Mimpi Yang Terasa Sangat Nyata Bahkan Rasa Sakit Itu Masih Sedikit Ia Rasakan Malam Yang Sunyi Senyap Tiba-tiba Berubah Menjadi Sedikit Ramai Beberapa Mobil Polisi Dan Ambulan Melintas Mereka Berjalan Dengan Raut Muka Yang Tampak Sedikit Kesal Letih Telia Jelas Dari Langkah Kaki Mereka Satu Persatu Orang Orang Itu Melintas Di Depan Halta Tapi Tak Satupun Melirik Ara-ra-ra Hingga Akhirnya Gadis Itu Mencoba Bertanya Pada Salah Satu Orang Yang Melintas Maaf Mbak Ada Apa Ya Kok Ramai Sekali Tak Ada Jawaban Ia Beralih Ke Seorang Laki Setengah Bayar Kemudian Menanyakan Hal Yang Sama Namun Masih Tak Ada Jawaban Berulang Kali Ia Pertanya Berulang Kali Pula Ia Kecewa Bahkan Orang Orang Itu Seolah Tak Memperhatikan Keberadaannya Apa Mereka Bukan Manusia Rara Pergumam Seraya Melangkah Mundur Ia Mulai Merasa Ada Yang Aneh Dengan Semua Orang Itu Kini Ia Hanya Mengamati Orang Orang Itu Dari Belakang Halte Sedikit Bersembunyi Satu Persatu Orang Orang Itu Berlalu Pergi Di Bagian Paling Belakang Nampak Dua Orang Pemuda Yang Tidak Terlalu Tampan Kenapa Yoh Tanya Salah Satu Pemuda Yang Bertupu Lebih Tinggi Gak Apa Ternyata Cantik Juga Ya Maksudnya Itu Loh Yang Lagi Ngintip Di Belakang Halte Oh Si Pemuda Yang Bertupu Jangung Itu Nampak Paham Yowis Yaudah Keduanya Pun Melanjutkan Langkah Sambil Sesekali Melirik Ke arah Rara Rara Yang Mendengar Percakapan Keduanya Nampak Terkejut Dengan Sedikit Keraguan Ia Memberanikan Diri Untuk Mendekati Keduanya Maaf Maaf Sebenarnya Ada Apa Mas Kedua Penguda Itu Saling Bertatapan Si Pendek Menggeleng Pelan Kepada Si Jangkung Kawannya Tanpa Menjawab Keduanya Berniat Melanjutkan Langkahnya Namun Tiba-tiba Rara Menghalangi Jalan Mereka Seketika Mereka Berhenti Kembali Kami Tidak Bisa Mbak Maaf Mbak Sebaiknya Kamu Cari Tau Sendiri Saja Kesana Kedis Itu Nampak Bingung Dengan Jawaban Yang Didapatnya Kami Buru-buru Permisi Cukup Lama Rara Menelaah Ucapan Pemuda Tadi Sebelum Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Berjalan Menuju Arah Yang Ditunjukkan Pemuda Itu Semakin Dekat Kedis Itu Semakin Banyak Saja Orang-orang Yang Terlihat Berkerumun Di Sana Beberapa Anggota Polisi Terlihat Mengamankan Lokasi Dari Dekat Terlihat Beberapa Mobil Yang Terparkir Sembarangan Gadis Itu Kian Tercegat Kala Nampak Sebuah Bus Di Tengah Kerumunan Itu Bus Yang Sama Persis Yang Ada Di Dalam Mimpi Buruknya Tadi Dengan Susah Payah Rara Mencoba Menerobos Kerumunan Hingga Sampai Ia Dimana Terdapat Tubuh Seorang Wanita Yang Terkabar Darah Perjejaran Di Tempat Itu Gaun Biru Muda Yang Sama Dengan Yang Rara Kenakan Telah Ternoda Oleh Darah Sementara Itu Beberapa Orang Berseragam Putih Tengah Bersiap Mengangkatnya Gadis 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 itu Tertegun Semakin Tak Percaya Saat Ia Melihat Wajah Wanita Itu Ia Pun Tak Kuasa Menahan Air Mata Jadi Aku Aku Tidak Permimpi Aku 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 Sudah Mati Kumamnya Diselah Tangis Di Tengah Kesedihan Dan Kebingungan Gadis Itu Perlari Menjauh Menembus Kerumunan Dengan Muda Sekarang Perlu Ia Sadari Mengapa Orang Orang Di Halte Itu Tak Menggubris Pertanyaannya Dan Cerita Selesai Sampai Disini Cukup Panjang Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari Teman Teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh